Welcome back to Carvaganza, let's talk about cars. Dan sekarang kami sudah berada di Jakarta Auto Week 2022, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, mulai 12 hingga 20 Maret 2022. Nah, kedatangan kita di sini, Pit. Gue akan mengajak lo ke bootnya Mitsubishi. Kenapa? Karena itu ada banyak banget line-upnya dia yang di-display, dan promo-promo menarik, serta kita bisa tes drive langsung mobilnya. Tanpa basa-basi, kayaknya langsung ke dalam aja ya. Let's go! Ini nih, new Pajero Sport SUV, tandarannya Mitsubishi. Jadi dia ini punya berbagai macam fitur baru lah. Oh, gitu ya, Pit. Oh, kalau itu Xpander baru tuh, Pit. Eh, situ ya. Nah, mantap deh. Baru kan, ini new Xpander. Dia punya banyak fitur yang benar-benar baru banget sih. Nah, kalau yang ini, di belakang nih, ini Xpander Cross. Oke, dan kita ke sana kali ya. Di sana ada aksesoris. Ya, itu banyak tuh line-up-line-up yang mesti kita lihat juga, ada aksesoris juga di sana. Kita ke situ aja kali ya. Jadi, ini section untuk genuine aksesoris-nya Mitsubishi. Dan ini kebetulan Pajero Sport ya, untuk Pajero Sport. Oh, oke, oke. Lengkap ya? Lengkap. Di situ juga ada Xpander untuk Xpander. Oh, oke. Ini dari semua aksesoris-nya resmi dari si Mitsubishi-nya. Nah, oke. Yaudah, kita lihat-lihat yang lain. Boleh, boleh. Kita muter. Gak dikenal. Oh, iya. Pak Adit nih. Halo, Pak Adit. Apa kabar, Mas Afis, Mas Udandi? Alhamdulillah, baik. Sehat, Mak. Alhamdulillah. Oh, iya. Kita sekarang kan di boot Mitsubishi nih, Jakarta Auto Week 2022. Bisa ceritain sedikit nggak tentang pengikut sertaan Mitsubishi? Mitsubishi Motors pasti berpartisipasi ya di event-event Auto Show. Apalagi sekarang kan PPKM udah mulai longgang. Nah, kemudian ini kesempatan yang baik sebenarnya bulan depan udah mulai masuk Ramadan, udah mau libur lebaran. Jadi ini salah satu daya tarik juga ya buat pengunjung bisa datang ke sini. Makanya kita punya boot yang agak besar. Jadi lebih dari seribu meter persegi luasnya. Ada lebih dari sepuluh display cars di sini. Lineup yang kami bawa di sini tentunya flagship model terbaru. Ada New Expander, New Expander Plus, kemudian New Pajero Sport. Ada Render PSUV juga masih kami tampilkan di sini. Karena bootnya besar, lineup yang nggak terlalu banyak, jadi akan ada space yang cukup nih buat social defensing. Jadi pengunjung tuh nggak perlu takut desek-desekan atau aman insya Allah. Atau kalau kesehatannya dijaga banget ya. Kalau nama pameran nih, pasti ada promonya ya Pak? Iya, harusnya begitu. Itu apa tuh promonya? Di Jakarta Autohik ini, kami punya beberapa program spesial. Jadi kayak untuk New Expander, ini ada cashback. 3 juta rupiah untuk pengunjung yang melakukan SPK di Jakarta Autohik. Selain itu ada juga souvenir, dan ada Lucky Deep. Jadi kalau udah SPK bisa ngambil unian gitu. Terus kalau misalnya mau beli New Pajero Sport, SPK lebih banyak lagi 5 juta. Lumayan kan? Menarik banget sih. Langsung, langsung. Pameran nih, pasti otomotif biasanya ada test drive juga nih. Pastinya untuk test drive juga kami menyiapkan 3 model itu. Jadi kalau pengunjung udah lihat-lihat di boot, kemudian pengen nyoba mengendarai, itu kita kan ada area test drive ya. Jadi tinggal daftar online ya. Kalau nggak salah registrasinya online. Tapi kalau misalnya bingung, ribet gitu, tinggal minta bantuan dari salesperson di boot Mitsubishi aja. Nanti bisa langsung diarahin. Bakal dibantuin lah ya? Pasti, pasti. Oke, itu tadi perbincangan kita ya. Kira-kira ada pesan nggak untuk para pengunjung Jakarta Autohik? Bisa disampaikan pesan dan pesan dulu. Oke, pasti. Ya untuk yang ingin mengunjungi Jakarta Autohik 2022, jangan lupa untuk nampir ke boot Mitsubishi Motors di Jakarta Konvention Center. Hall A, boot A3, untuk bisa melihat langsung line up yang ditampilkan di sini. Dan jangan lewatkan spesial promo yang hanya ada di Jakarta Autohik 2022. Banyak deh promonya ya. Pasti. Saat-saat ya. Siap, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Nah, ini namanya area dealing, Dan. Oh, luas banget deh. Jadi kalau mau SPK bisa di sini. Nanti akan dibantu oleh sales Mitsubishi. Oh gitu. Jadi kalau gue mau beli mobil Mitsubishi di acara ini, di sini dealing. Yes. Oh gitu. Tapi, Pete, gue penasaran deh. Kita tanyain pendapat konsumen tentang Mitsubishi di acara ini gimana. Boleh? Sengaja saya datang ke JAW 2022, karena saya ingin mencari mobil yang seven-seater, dan saya akhirnya memutuskan untuk mengambil Mitsubishi Expander. Kenapa saya memilih Expander? Karena memiliki bagasi yang sangat luas, dan seven-seater sesuai dengan mobil yang saya cari untuk keluarga saya. Saya senang sekali ya, dengan adanya Mitsubishi di Jakarta Auto Week. Karena di Jakarta Auto Week, saya bisa mendapatkan berbagai macam promosi yang ditawarkan oleh Mitsubishi. Kemudian, kenapa saya pilih Mitsubishi Pajero Sport? Karena memang Mitsubishi Pajero Sport adalah SUV tangguh, yang memang saya nantikan sudah lama. Nah, itu dia Good Mitsubishi di Jakarta Auto Week 2022. Tepatnya di Hall A, nomor A3. Seru kan? Seru banget, Fit. Makanya saya datang ke Jakarta Convention Center. Acarnya berlangsung mulai 12 hingga 20 Maret 2022. Carpaganza, let's talk about time. Terima kasih telah menonton!